Maharshi Markandia merupakan orang pertama yang melakukan perjalanan wisata dari Tanah Jawa ke Bali. Perjalanan yang dilakukan pada abad ke-8 itu bertujuan untuk menyebarkan agama Hindu. Setelah itu ada juga beberapa tokoh spiritual lain yang datang ke Bali dengan tujuan yang sama. Cornelis de Houtman dari Belanda adalah orang barat pertama yang mendarat di Pulau Bali. Kedatangannya pada tahun 1597 merupakan bagian dari ekspedisi mencari rempah-rempah. Dan dalam buku babat dalam diuraikan, dalam Sagening boleh jadi Raja Bali pertama yang melakukan kontak dengan orang barat. Pulau Bali yang juga dikenal sebagai Pulau Dewata adalah tujuan wisata dunia paling populer di Indonesia. Kunjungan wisatawan ke Pulau Seribu Pura ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga perolehan devisa Indonesia dari sektor pariwisata juga terus bertambah. Maharshi Markandia merupakan orang pertama yang melakukan perjalanan wisata dari Tanah Jawa ke Bali. Perjalanan yang dilakukan pada abad ke-8 itu bertujuan untuk menyebarkan agama Hindu. Setelah itu ada juga beberapa tokoh spiritual lain yang datang ke Bali dengan tujuan yang sama. Cornelis de Houtman dari Belanda adalah orang barat pertama yang mendarat di Pulau Bali. Kedatangannya pada tahun 1597 merupakan bagian dari ekspedisi mencari rempah-rempah. Dan dalam buku babat dalam diuraikan, dalam Sagening boleh jadi Raja Bali pertama yang melakukan kontak dengan orang barat. Pada saat kerajaan Gelgel sedang melakukan persiapan untuk membantu Belembangan melakukan penyerangan ke Pasuruan, kapal Belanda yang dinahkodai Cornelis de Houtman berlabuh di pantai Kuta untuk mendapatkan air minum dan bahan makanan. Usai menginspeksi pasukan kerajaan yang akan diberangkatkan ke Tanah Jawa, dalam Sagening sempat beramah-tamah dengan Cornelis de Houtman begitu juga anak buahnya dan bahkan mengundang mereka untuk berkunjung ke keraton Gelgel. Saat singgah dalam waktu singkat itu, rombongan dari kapal Belanda itu merasa sangat kagum. Dalam laporan mereka kepada Raja Belanda pada waktu itu, Pulau Bali digambarkan sebagai tempat yang sangat indah dan memiliki daya tarik tersendiri. Menurut pandangan mereka, penduduk Bali mempunyai kebudayaan yang sangat unik, sama sekali tidak pernah mereka temukan di tempat lain selama mereka melakukan perjalanan keliling dunia. Bersamaan dengan dikenalnya Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah pada abad ke-17 sampai dengan akhir abad ke-19, Pulau Bali sendiri dikenal dari sisi budaya. Saat Bali ditaklukkan secara penuh oleh Belanda pada awal abad ke-20, pintu masuk untuk orang barat dibuka lebar dan ini menjadi tonggak awal masuknya wisatawan. Pada tahun 1920, sebuah kapal dagang Belanda dengan jalur pelayaran Singapura, Batavia, Semarang, Surabaya, singah di Pelabuhan Buleleng, Bali, dengan membawa rombongan turis dari Eropa. Rute pelayaran kapal ini awalnya adalah untuk berlayar, namun karena banyaknya permintaan untuk singgah di Pelabuhan Buleleng, maka jalur pelayarannya diubah menjadi Bali Ekspres untuk memenuhi permintaan wisatawan yang ingin melancong ke Bali. Dan sejak tahun 1924 mulai dibuka perwakilan resmi urusan pariwisata di Bali bernama Official Tourist Buerao. Wisatawan yang datang ke Bali pada masa itu begitu ramai sehingga kapal Bali Ekspres harus melakukan pelayaran sampai 18 kali dalam setahun. Di antara para wisatawan itu terdapat juga para pelukis dan penulis asal Eropa yang nantinya ikut andil dalam mempromosikan Bali di dunia internasional. Mereka adalah Dr. Gregor Krause yang ditugaskan langsung oleh pemerintah kolonial untuk mendokumentasikan Pulau Bali dalam foto dan buku Miguel Cofar Rubias yang menulis buku Island of Bali, Niketut Tantri dengan bukunya Revolt in Paradise dan yang paling dikenal adalah Walter Spias, Le Mayor dan Antonio Blanco. Beberapa dari mereka menetap di Bali dan menganggap Bali sebagai rumah mereka. Bahkan aktor komedi Charlie Chaplin juga pernah berkunjung ke Pulau Bali atas undangan Walter Spias pada tahun 1939. Setelah itu berita tentang keindahan dan keunikan budaya di Pulau Bali cepat menyebar dari mulut ke mulut di daratan Eropa. Pada waktu itu Pulau Bali dikenal dengan nama The Island of Gods. Dengan semakin bertambahnya kunjungan wisatawan ke Pulau Bali, maka pada tahun 1930 dibangunlah hotel pertama di jantung kota Denpasar oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1935, jalur masuk ke Pulau Bali tidak hanya lewat jalur laut tetapi juga lewat jalur udara dengan dibukanya Bandar Udara Tuban yang sekarang dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Murah Rai. Dalam perjalanan, kegiatan pariwisata di Bali sempat terhenti beberapa tahun karena terjadinya Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan sampai Pulau Bali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, para wisatawan mancanegara kembali mengunjungi Pulau Bali dan era pengelolaan pariwisata secara profesional dimulai dengan skala masif karena wisatawan domestik pun mulai melakukan perjalanan wisata ke Bali. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. Ia menjadikan Bali sebagai tempat menerima tamu negara sekaligus memperkenalkan Bali secara lebih luas di mata dunia. Beberapa di antara tamu negara itu ialah, Perdana Menteri India Jawa Harlal Nehru, Pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh, dan Presiden Amerika John F. Kennedy. Atas ide Bung Karno pula, pada tahun 1957 dibangun Istana Tampak Siring di Tampak Siring Giyanyar untuk menyambut tamu negara. Kemudian pada tahun 1963, Bung Karno juga memperakarsai berdirinya Hotel Bali Beach di Pantai Sanur. Hotel itu menjadi bangunan tertinggi di Bali hingga saat ini. Selanjutnya pariwisata Bali sempat terpuruk akibat peristiwa bom Bali pertama yang terjadi pada 12 Oktober 2002 dan menewaskan 202 jiwa. Hanya dalam 10 hari setelah tragedi itu, jumlah hunian hotel di Bali turun drastis sampai hampir mencapai 99 persen. Banyak sektor lain penunjang pariwisata Bali juga ikut kena dampak, sehingga perekonomian masyarakat Bali mengalami kehancuran. Belum lagi perekonomian masyarakat Bali pulih pasca bom Bali pertama, Pulau Bali kembali dikejutkan oleh peristiwa bom Bali kedua yang terjadi pada 1 Oktober 2005. Namun, dampak penurunan perekonomian Bali yang terjadi tidak seburuk peristiwa bom Bali pertama, walau angka penurunan kunjungan wisatawan mancanegara tetap ada. Kedua peristiwa tersebut membuat semua orang sadar, bahwa sektor pariwisata harus didukung oleh terjaminnya keamanan wilayah. Guna menampung para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta terwujudnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang baik di Bali, ada dua proyek besar yang dicanangkan pemerintah, yaitu pembangunan jalan tol Bali Mandara dan perluasan, serta renovasi bandara internasional murah rai, di mana sebelumnya bandara ini hanya mampu melayani 8,5 juta penumpang per tahun. Demikian mengenai sejarah pariwisata Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!